Halo sahabat bulang, mejuah-juah Horat Iyawuku. Pada saat ini kita ingin membuat ketupat. Ini pangkangnya dan ini yang sudah bulang isi. Ini yang sudah bulang isi. Ini adalah beras ketan. Beras ketan dan kita hari ini ingin membuat ketupat ketan. Jadi oleh karena itu sahabat bulang, jangan kemana-mana. Bulang hari ini membuat ketupat untuk sahabat bulang. Cara mengisinya seperti ini sahabat bulangnya. Kita ambil sarang yang sudah jadi. Lalu setelah itu kita buka cara membukanya seperti ini. Lalu setelah itu dituang, diisi, diisi 3 per 4 sahabat bulangnya. Tidak sampai penuh karena kalau misalnya kita isi sampai penuh, nanti tidak bisa masak dengan baik. Oke sahabat bulang, isinya sekian, segini. Jadi ini bisa ditampilkan untuk mengenakar isinya ya. Setelah itu yang bagian di sini kita harus buka sedikit supaya kita kunci lewat sini sahabat bulang. Oke sahabat bulang, cara menguncinya seperti ini. Oke, ini yang sudah jadi. Nantikan selanjutnya bagaimana cara memaksaknya. Nanti akan kita masak pakai kayu bakar. Abang bulang, saatnya kita masak ketupat. Ini adalah ketupat yang sudah kita buat tadi. Sudah kita bungkus dengan cangkang ketupat yang sudah kita buat kemarin. Dan saatnya kita masak pakai api. Dan saatnya kita letakkan tungkunya. Oke sahabat bulang, untuk kasih airnya. Jadi kita kasih air santan. Ini adalah air santan yang sudah diperas. Lalu kita dumuri dengan air santan. Semoga ketupat yang kita masak hari ini bisa mendapatkan hasil yang enak. Oke sahabat bulang. Nantikan sampai masak. Supaya lebih gurih, kita campur dengan garam. Garam secukupnya. Tidak usah terlalu banyak ya sahabat bulangnya. Nah lalu kita tunggu sampai masak. Nanti kita akan goyang-goyangkan sedikit ke kanan dan ke kiri. Supaya nanti dia semua meresap. Sahabat bulang, saat ini kita memasak ketupat. Ini ketupatnya. Kita hanya intip saja ya sahabat bulang ya. Ini intip di dalam. Kita masak palkai santan. Kita buat ketupat pulut ketan ya sahabat bulang ya. Semoga juga sahabat bulang, dimanapun berada, bisa masak ketupat ini. Jadi enak. Dan mungkin kita sebagai orang karo, biasanya kalau kerja takut kita masak lembang ya. Atau riwes. Jadi ini mungkin hampir sama juga. Karena bahannya sama. Ini dari ras pulut. Hanya bedanya kalau kita orang karo, biasanya kita masukkan kunyit ya. Atau kuning gersih. Nah tapi kalau untuk buat ketupat tidak pakai kunyit. Hanya cukup garam dan santan saja. Oke sahabat bulang. Kebetulan hari juga sudah sore. Dan agak sedikit dingin. Enak juga kalau misalnya dekat dengan api. Jadi banyak rasa hangat. Sahabat bulang. Hari sudah malam. Tapi ketupat kita belum masak. Semoga ketupat ini cepat masak sahabat bulang. Supaya kita bisa ke rumah. Karena sahabat bulang, tadi kita masaknya ke sorean. Jadi akhirnya sudah gelap lah seperti ini sahabat bulang. Ini hasilnya sahabat bulang sedikit lagi sudah mau kering. Karena belum kering makanya kita belum bisa bawa ke rumah sahabat bulang ya. Nanti airnya harus sampai kering ya sahabat bulang. Sampai kering. Supaya santannya meresah. Sahabat bulang. Kita bagaikan masak di tengah hutan tanpa atap, tanpa dinding. Namun kita masak makanan yang lejat. Ketupat. Ini saatnya kita mengaduk. Malah tau ada yang sudah setengah masak. Wow, sudah wangi sekali sahabat bulang. Sejajat wanginya sahabat bulang. Sudah mulai enak. Ketupatnya sudah mau kering. Sudah mau masak. Sedentar lagi. Sudah bisa kita makan. Kalau sudah mulai kering. Ketupatnya harus diaduk. Aduk terus sampai matang. Karena takut nyempet. Oke sahabat bulang. Ketupatnya sudah jadi dan sudah matang. Ciri-ciri ketupatnya sudah matang. Sudah ada lagi bekas-bekas santamnya. Dan dia sudah berminyak. Ini tandanya sudah matang ya sahabat bulang ya. Dan kemudian lagi kita angkat. Dan kita bawa ke rumah. Dan sudah siap untuk disantar. Oke sahabat bulang. Ketupatnya sudah jadi. Saatnya untuk dimakan. Oke. Ini ketupat. Saya persembahkan untuk sahabat bulang. Ini sahabat bulang ketupatnya. Siap untuk dimakan. Dan sebentar lagi bulang ingin memakannya bersama dengan si opung. Dan ini sahabat bulang. Mau ngasih ke tetangga. Ini untuk tulang Hermanto. Dan ini untuk Pak Abar. Dan ini untuk Pak Prayitmo. Semoga mereka juga nanti bisa bahagia dan senang hati. Makan. Hasil ketupat opung. Oke sahabat bulang. Sekarang saatnya bulang dengan opung. Makan ketupat. Oke Pung. Masih mari kita makan. Oke Pung. Ini nengok ketupatnya si bulang ini. Ini lah ketupat buatan si bulang. Mantap bulang. Marung bulang. Coba-coba. Coba-coba kurang-coba kurang. Coba kurang. Tapi panas ya Pung ya. Panas dia bulang. Wow panas sekali Pung. Gak tahan saya ya Pung. Aduh. Mantap. Mantap kali Pung. Ini pakai sendok ini bikin buli. Mantap ini. Oke Pung kita makan Pung. Mantap bulang. Gimana halnya Pung? Asin. Asin Pung? Enggak. Rejat. Rejat Pung. Coba juga Pung. Rejat gurih. Nyes. Mantap. Pungnya. Mangkup. Mangkup. Nyes. Mantap sekali. Mangkup. Kita makan lagi Pung. Mantap bulang. Hmm. Hmm. Ini dia. Hasil karya si bulang. Hmm. Mantap kali Pung ya. Hmm. Ini sudah dinikmati sama si Pung. Mantap. Mantap Pung ya. Nyes. Oke Pung. Gurih. Karena ada kelapannya pula. Iya Pung ya. Kasih garam sedikit adil. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke sahabat bulang. Dimanapun sahabat bulang berada. Saat ini. Bulang sudah membuat ketupat. Dan semoga juga sahabat bulang dimanapun berada. Bisa mempraktekannya. Cara membuat ketupat. Dan tidak terlalu susah kan. Tidak terlalu ribet. Dan agak sedikit gampang lah. Sedikit gampang. Dan bisa digunakan. Walaupun bukan untuk pesta. Tapi untuk makanan sehari-hari juga. Bisa dimakan. Baik sahabat bulang. Demikian dulu hari ini. Semoga sahabat bulang semua. Tetap setia untuk menonton channel ulang. Salam. Mejuah-juah. Horas.